Selamat pagi, kami dari Batalion 6 Brigada, berkata ke Presiden Ukraina dan Ministro Aboran Ukraina dengan pembantu. Setelah petunjukkan, kami berkomendirikan ke 21 Batalion нашей Brigade. Beredar rekaman dengan narasi prajurit dari Batalion ke-2 dari Brigade Infantri Bermotor Terpisah ke-56 dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang menentang perintah kriminal dari Panglima Tertinggi yang telah meninggalkan mereka. Rekamannya rame beredar di telegram pada Jumat 5 Agustus 2022. Tampak, puluhan pria diduga prajurit Ukraina berdiri dengan senjata lengkap dan mengungkapkan keresahan mereka. Disebutkan dalam membuat rekaman prajurit tersebut berada di Donbass. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir. Menurut Sekretaris Jenderal NATO Janis Stoltenberg dan mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perang Rusia-Ukraina bisa berlanjut sampai beberapa tahun lamanya. Sebuahnya untuk Anda padaей-10 itu kami followers ke marketepikan tersebut dan mel睹. Di antara dalam ke priori, mereka layingat bersamaan oleh mereka seiday. hari ini dia menerima kasih telah menanggap, kita menanggap dengan kebenaran dan menanggap. Kita juga menanggap kita tidak berharga untuk menanggap kita. Kita menanggap kita yang menanggap. Kita menanggap ini adalah jalan untuk menanggap. Kita tidak berhenti menanggap untuk menanggap untuk Ukraine. terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya